Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kepada teman-teman mahasiswa Selam sejahtera untuk kita semua Pada saat kali ini kita akan Melakukan perkuliahan tata pembuka secara online Karena saat ini tata pembuka di kelas ditiadakan Mengingat COVID-19 Corona Dalam melaksanakan pencegahan COVID-19 Rektor dan pemerintah melarang Kita melakukan tata pembuka secara berkerumun Untuk itu kami mohon maaf Mudah-mudahan COVID-19 Corona cepat berlalu Amin dan insya Allah Nah pada perkuliahan tentang non-fiksi atau dokumenter Pertemuan pertama kita sudah membahas Pengertian dokumenter Documentary Dan film dokumenter Serta dokudrama Kemudian apa saja itu film-film dokumenter Contohnya seperti apa Bahwa ada yang namanya Adat istiadat atau budaya Ada yang namanya biografi Ada yang namanya tempat-tempat bersejarah Dan company profile Dan lain sebagainya Itulah yang dinamakan film-film dokumenter Nah untuk saat ini Pertemuan ketiga ini Kita akan bahas tentang Pengertian profesi dalam film Apa itu profesi dalam film Seperti apa dan apa saja Sekarang kita awali dengan Dokumentaris Apa yang dinamakan dokumentaris Dokumentaris adalah Sinias profesional Yang bertindak dan bertanggung jawab Sebagai Penggagas Dan penafsiran kreatif Sekaligus Pelaksana penciptaan Sebuah karya dokumenter Berdasarkan tema dan Visinya Itu yang dinamakan dokumentaris Kemudian Apa yang dinamakan dengan Produser Apa itu produser Produser adalah Seseorang yang membuat film Dan bertanggung jawab Atas filmnya Secara langsung Dan melaksanakannya secara sadar Itulah yang namanya Produser Dengan kata lain Bahwa produser itu adalah Pimpinan produksi Yang bertanggung jawab Atas seluruh kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Praproduksi Produksi Maupun Pascah produksi Kemudian Apa yang dinamakan dengan Direktur atau suradara Untuk sebagian Orang Pengertian Direktur atau suradara Adalah Sangat simpel Adalah itu Seorang Pembuat film Itu pengertian Sebagian orang Tetapi Pada intinya adalah Direktur atau Suradara Orang yang bertugas Memimpin Dan bertanggung jawab Atas Penyelenggaraan Penyiaran Program Televisi Dan Atau Produksi film Mengontrol Mengontrol dialog Dan adegan Di depan kamera Dan bertanggung jawab Untuk Merealisasikan Apa yang dimaksudkan Oleh Naskah Dan Produser Kedalam Bahasa visual Atau bahasa gambar Itu yang dinamakan Direktur Dengan wawasan Yang luas Imajinatif Interpretatif Dan Inovatif Itulah yang dinamakan Itulah yang Dinamakan penertian tentang Direktur atau Suradara Kemudian ada beberapa Istilah Suradara Ada Suradara Ada yang namanya Pengarah acara Ada yang namanya Program Direktur Atau Produser Direktur Nah Kalau Suradara Biasanya digunakan Untuk Film Dan Televisi Biasanya Rata-rata Adalah Film-film Film yang bersifat Fiksi Fiksi Nah Dokumenter pun juga Yang dinamakan Ada yang menamakan Suradara Itu yang dokumenter Dan Yang Fiksi Nah Kalau pengarah acara Walaupun Sinonimnya dengan Suradara itu Hampir-hampir mirip Adalah Hanya Perbedaannya Pengarah acara itu Biasanya Itu dilakukan oleh Televisi Stasiun televisi Dan Bekerjanya Biasanya Dalam Studio Atau Yang menggunakan Kebiasaan itu adalah Multicamp Itu yang dinamakan Pengarah acara Sedangkan Untuk Program Direktur Itu Biasanya Dilakukan oleh Orang-orang Dari stasiun Televisi Jadi Kata-kata Suradara Pengarah acara Program Direktur Sebenarnya Sama Hanya Bedanya Adalah Dimana Mereka Melakukan Pekerjaan Kemudian Ada Produser Direktur Produser Direktur Pun Bisa Untuk Film Maupun Televisi Jadi Sebenarnya Sangat Simpel Tidak Terlalu Berblit-blit Untuk Menerjemahkan Apa itu Suradara Apa itu Pengarah acara Apa itu Program Direktur Maupun Produser Direktur Nah Jadi Kepada Teman-teman Mahasiswa Saya pikir Untuk Pengertian Tentang Sinias-sinias Di perfilman Baik Perfilman Fiksi Maupun Non-fiksi Adalah Seperti itu Penjelasannya Kira-kira Seperti itu Jadi Tidak terlalu Sulit Dan Nanti Pada saat Pertemuan yang akan datang Kita Kita akan Membahas Tentang Profesi Pengertian Pengertian Profesi Film Di Pertemuan Selanjutnya Saya pikir Untuk Sementara Pertemuan Kali ini Saya Cukupan Di sini Karena ini Perlu Dipelajari Lagi Agar Teman-teman Memahami Apa itu Yang namanya Produser Apa itu Yang namanya Director Apa itu Yang namanya Suradara Apa itu Yang namanya Pengarah Acara Kemudian Apa yang namanya Produser Director Seperti itulah Kira-kira Jadi Untuk Pertemuan selanjutnya Kita akan Membahas tentang Kameramen Kemudian Editor Solmen Dan lain sebagainya Untuk Pertemuan kali ini Saya cukupkan Di sini saja Dan kepada Teman-teman Mahasiswa Harap Dipelajari Dan Harap Maklum Bahwa Mudah-mudahan Atau Insya Allah Pertemuan Tetap Buka Di kelas Bisa Dilaksanakan Setelah Pertemuan Ketujuh Atau Setelah COVID-19 Corona Berlang Terima kasih Dan selamat Belajar Terima kasih